Pemirsa seorang pelaku tindak pencurian nyaris babak belur dihajar masa setelah kepergok warga sedang membongkar rumah salah seorang warga di RT25 Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura. Pelaku langsung digiring warga ke Polsek Telanaipura. Aksi pencurian dengan cara membobol atap dipergoki warga RT25 Pematang Sulur, Kota Jambi. Pelaku nekat beraksi pada momen lebaran Idul Adha kemarin. Dari keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, awalnya mereka curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian menangkapnya. Namun sayangnya rekan pelaku berhasil melarikan diri. Dimana seorang pelaku diketahui masuk sebagai eksekusi dengan menjebol atap rumah korbannya dan satu pelaku lain menunggu di luar rumah. Pelaku nyaris saja menjadi bulan-bulanan warga yang datang sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Ke Polsek Telanaipura AKP Yumika melalui kanitreskrim Ibda Hengkilesmana mengatakan mendapat laporan tersebut timnya langsung menggiring pelaku kema Polsek Telanaipura. Tak ada barang-barang berharga yang berhasil didapatkan pelaku. Akan tetapi atas hal tersebut atap rumah korban cebol karena dibongkar pelaku. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Polsek Telanaipura untuk menangkap rekan dan dugaan komplotan pelaku. Dimas Ancaya Cik TV melaporkan.